Satu, dua, tiga, lagi satu, dua. Ketua TKD Prabowo Gibran Lumajang, Indah Amperawati Masdar memberangkatkan lima bus rombongan muslimat Nahdlatul Ulama atau NU Kabupaten Lumajang ke Stadion Kelora Bungkarno, Jakarta pada Kamis 19 Januari 2024 malam. Indah menjelaskan sebanyak 250 orang muslimat ikut dalam rombongan guna menghadiri acara hari lahir muslimat NU ke-78. Kata Indah, dirinya memiliki kedekatan yang kuat dengan para muslimat. Wanita yang akrab di Sapa Bunda Indah menegaskan dirinya menghadiri pemerangkatan muslimat tersebut tidak ada hubungannya dengan dukungan politik kepada Prabowo Gibran. Terakhir, Indah berpesan kepada seluruh muslimat agar menjaga kekompakan ketika sampai di Kelora Bungkarno nanti. muslimat itu kan organisasi salah satu organisasi wanita di NU. Jadi, hari ini diundang se-Indonesia di GBK untuk memperingati hari lahir muslimat yang ke-78. Tentu kita tahu Ketua PP muslimat, Ibu Kofipah. Dan di sini Ibu Nyai Harsho, Ketua PC muslimat NU di Kabupaten Wajang berserta kira-kira 250 ya, Ibu Nyai, 250 muslimat yang akan berangkat tahun hari ini. Perangkatannya apa juga disupport oleh PKD juga? Enggak, enggak ada hubungannya. Ya, saya hanya simpati aja karena sesama perempuan supaya di jalan mereka ada inilah pesan moral, support moral supaya mereka, karena kan kebanyakan sepuh-sepuh begitu. Ya, supaya mereka jaga kesehatan dan yang baik. Sementara itu, Ketua PC muslimat NU Lumajang, Nyai Haja Habsah Abdul Halim mengatakan, para muslimat begitu bersemangat mengikuti prosesi harlah muslimat NU ke-78 di Jakarta. Habsah mengkiaskan menghadiri acara peringatan hari lahir organisasi merupakan suatu kewajiban, meski harus jauh-jauh ke Jakarta dari Lumajang. Ini semuanya 250. 50. Kenapa kok pampingan jauh-jauh mau datang ke Jakarta ya? Ya, ini kan muslimat kan taat pimpinan. Ya, jadi karena ini harlah yang kita berangkat aja. Rasa punya kewajiban memperingati harlah muslimat yang ke-78. Itu harapan? Harapannya muslimat ke depan semakin eksis, semakin maju, dan semakin kuat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.